Halo Capricorn, welcome and welcome back to my channel. Reading kali ini adalah tentang Desember, bulan Desember 2023 kamu. Penutupan tahun 2023, ya ada petunjuk apa dari semesta untuk kamu mengakhiri tahun ini. Ya, petunjuk akhir tahun untuk kamu. Dan ya, kita lihat ya apa yang di highlight atau disorot sama semesta di sini. Supaya kamu bisa menutupi tahun ini dengan baik dan memulai tahun baru nanti dengan energi yang terbaik. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku, aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel Youtube ini adalah untuk berbagi pesan dari semesta, ya. Untuk sebagai penyambung pesan atau penyambung tangan semesta untuk menyampaikan pesan-pesan healing bagi siapapun yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, dan reading ini bersifat general. Ya, jadi kalau misalkan tidak resonate buat kalian, berarti, atau buat kamu, berarti pesan-pesan yang ada di sini, kamu tidak perlukan. Ya, ini bagi mereka membutuhkan pesan-pesan ini saja. Oke, Capricorn. Kita lihat, aku akan memakai satu katu tarot dan oracle untuk kamu. Ya, kita lihat. For Capricorn. Dari katu tarotnya dulu. Berdoa sebentar. Pesan-pesan 2023 untuk Capricorn, ya. Pesan penutupan tahun untuk kamu, Capricorn. Let's see. Kita punya strength. Page of Pentacles. Four of Wands. Three of Swords. Nine of Cups. The Fool, six of Cups kembali. Ya. Oke. Capricorn. Kita lihat ya. Oke, Capricorn. Sebelum aku mulai reading kamu, disini ada muncul beberapa energi zodiac lainnya yang mungkin adalah zodiac orang-orang di sekitaran kamu atau orang-orang yang berperan di dalam perjalanan jiwa kamu menutupi akhir tahun ini. Capricorn. Strong energy ada Leo disini, ya. Gemini dan Virgo masuk juga disini. Taurus Capricorn juga masuk, ya. Cancer juga masuk. Kayak itu zodiac-zodiac lainnya mungkin bisa resonate sama kalian. Oke, Capricorn. Kita mulai disini. Ya. Energi kamu memasuki bulan Desember very strong. Ya. Sangat kencang disini dibilangnya. Ya, sepertinya jiwa kamu itu untuk saat ini lagi bener-bener haus akan sesuatu, ya. Sesuatu ini bukan yang negatif, tetapi lebih yang kayak ke hal-hal positif dalam konteks. Aku tuh pengen belajar ini, aku pengen belajar itu, gitu-gitu ya. Aku pengen belajar jadi orang yang mungkin lebih kayak gini. Aku pengen yang selama ini mungkin kayak aku ketarik untuk belajar ini, tapi mungkin belum sempet. Akhirnya Desember kayaknya kamu mengambil langkah kesana sih aku ngeliat ya. Banyak pelajaran-pelajaran ya. Jadi ya kayak aku ngeliat, kalau kalian yang students, kalau kalian yang pelajar gitu ya. Aku ngeliat kamu akan bisa menyelesaikan sekolah kamu dengan baik disini aku ngeliatnya. Ya, atau kalian ada yang kepanggil untuk sekolah lagi, aku ngeliatnya juga disini ya. Capricorn. Entah ini sekolah lagi, ambil sertifikasi, kejuruan, atau mungkin S2 ya. Beberapa dari kalian mungkin S3 bahkan. Ya, aku melihat disini ada ya energi-energi seperti itu dan semesta sudah mengarahkan kamu untuk itu. Ya, jangan kamu khawatir apakah saya mampu, saya cukup, dan lain-lain. Kamu sangat-sangat kuat energi kamu untuk jalan ke sana. Ya, karena apa yang kamu akan pelajari di penghujung tahun ini atau apa yang kamu mulai itu akan menjadi fondasi kamu nanti di tahun depan. Disini dengan Four of Wands. Four of Wands buat aku selalu melambangkan sebuah fondasi baru gitu ya. Jadi ya, ya ini kamu nggak bentuk fondasi untuk kamu, kamu tuh ibarat kita baru beli tanah gitu ya. Kita belajar, oh tanah, tanah yang bagus tuh dimana. Kita belajar tanah yang value-nya baik itu dimana. Terus kita bangun deh disitu fondasinya. Untuk nanti kita bangunnya di awal tahun. Ya, bangun-bangunannya di atas fondasi tersebut. Capricorn, disini aku cuma bilang ke kamu, ya, apapun perasaan kecewa kamu atau sakit hati kamu disini Capricorn, semesta meminta kamu untuk memproses itu. Ya, intinya jangan membawa energi ini ke langkah kamu ke depan. Ya, contoh kalau kita memulai pekerjaan atau kita memulai usaha, kita memulai langkah studi gitu-gitu ya. Kalau kamu berat hati, kalau kamu masih ada energi-energi yang jatuhnya negatif yang masih mencengkram kamu seperti ini, kamu healing itu dulu. Ya, kamu upayakan untuk paling tidak membaik dulu disini dibilang ya. Ya, jadi hati kamu lebih tenang, hati kamu lebih nggak tercabik-cabik seperti ini, sudah lebih bisa enakkan baru nanti kamu bisa melangkah dengan sangat-sangat baik nanti ke depan. Karena ada beberapa hal yang kalau kamu ngerasa gitu ya di hidup kamu saat ini Capricorn, ada hal-hal yang kayak kok saya rasanya nggak bisa mulai ini, saya nggak bisa mulai-mulai ya. Ini seperti nggak ada pintu awal mulanya gitu ya buat kamu. Ya, dan kamu bingung mesti-mesti mulainya gimana, karena ada healing yang harus kamu lakukan dulu disini. Kalau kita skip healing ini, pintu nggak akan bisa dibuka buat kamu Capricorn. Ya gitu, cuman intinya ya healing kamu ini justru ya memang akan selaras dengan apa yang jiwa kamu inginkan nanti ke depan. Ya, jiwa kamu saat ini bener-bener lagi ingin mencapai semacam goal atau cita-cita besar, aku ngeliatnya seperti itu Capricorn. Dan untuk kamu bisa meraih itu nanti di masa depan kamu, ini mesti ditinggalin dulu ya. Kita nggak bisa meraih sesuatu yang baik, tetapi kalau kita masih ada hal-hal negatif yang menarik kita ke bawah. Ya, sama nih, kamu mau metik pohon mangga gitu ya, kamu mesti manjat pohon. Tapi kalau ada orang yang narik kamu ke bawah terus, kaki kamu ketarik terus, kamu nggak bisa petik-petik itu mangganya. Meskipun itu mangganya udah ada disitu. Ya, seperti itu. Jadi, itu kayak analoginya seperti itu. Four of Wands. Aku merasa bagi kalian yang saat ini lagi ada situasi yang berhubungan sama properti, aset, rumah. Akhir tahun akan baik sekali buat kamu energinya untuk itu. Entah untuk membangun rumah, untuk menjual beli rumah, atau tanah, atau aset, atau properti. Aku melihat itu ya. Jadi, energinya very-very nice buat kamu di pengunjung tahun ini. Sangat-sangat ya. Energi kemenangannya besar di situ. Ya, apapun yang urusannya sama ini akan-akan berjalan dengan baik. Aku lihatnya seperti itu. Ya, tetapi Four of Wands disini juga buat aku adalah rumah tangga. Bagi kalian yang mau masuk ke dalam rumah tangga baru, energinya sangat positif. Bagi kalian yang saat ini sedang ada di dalam membangun rumah tangga bersama, untuk masa depan, kalian belajar banyak di satu sama lain. Antara pasangan, aku melihat seperti itu juga. Ya, intinya fokus ke satu tujuan. Ya, kalian berdua fokus ke satu tujuan, dan fight untuk itu. Ya, gitu. Jadi, sama-sama berjuang untuk itu, pasti akan bisa dapat tujuan itu. Ya, gitu. Dan kalau misalkan beberapa dari kalian yang mungkin contoh ya, kayak, karena aku melihat, karena Four of Wands buat aku adalah kartu pernikahan atau rumah tangga juga ya. Jadi, yang mau menikah disini juga ada petunjuknya di bulan Desember ya. Cuma, bagi kalian yang merasa ada hambatan di hal-hal tersebut, berarti ada hal-hal yang kamu harus pelajari lebih dalam lagi. Entah ini diri kamu sendiri, feeling kamu yang belum terjalankan atau apa. Karena biasanya kalau kita jadinya ada tiba-tiba ada tembok gitu ya di depan kita, kita nggak bisa jalan dulu untuk saat ini. Semesta ingin spiritual kita naik dulu. Semesta ingin kita paham dulu lebih tentang diri kita, baru kita bisa jalan lagi nanti ke depan. Ya, kalau nggak nanti kamu jalan masuk jurang. Seperti itu. Karena kamu buta spiritual. Intinya seperti itu. Ini contoh aja. Ya, maksudnya aku nggak bilang buta sepenuhnya. Cuma mungkin hal yang kamu harus pelajari saat itu, dipelajari dulu. Intinya seperti itu. Ya, itu mungkin beberapa pesan untuk kamu Capricorn. Ya, aku ngerasa sih beberapa dari kalian mungkin di bulan Desember ini mungkin tantangannya karena banyak energi-energi masa lalu atau energi lama yang muncul gitu ya. Ini bisa apapun. Mungkin kejadian yang pernah ada di masa lampau. Yang ternyata kamu muncul kembali karena semesta pengen kamu selesaikan healing kamu di situ. Mungkin ternyata kamu belum selesai healing di situ. Misalkan contoh, mantan muncul gitu ya. Terus tiba-tiba kamu ngerasa tersakiti lagi atau semacam ada-ada goresan luka lagi di situ. Berarti ada sesuatu yang di dalam kamu yang sebenarnya belum beres. Ya, intinya apapun dari masa lalu yang muncul ke kamu. Semesta ingin kamu selesaikan karma kamu di sini dulu. Healing di sini dulu. Supaya kamu nggak bawa-bawa ini lagi di tahun 2024. Supaya di tahun 2024 fondasi yang baru yang kamu bentuk, buku baru yang kamu tulis ini udah nggak ada energi-energi lama. Ya, semua akan baru diperbarui buat kamu. Rejeki baru dan lain-lain. Ya, maksudnya yang membuka pintu kebaikan yang lebih lah dibuat di dalam hidup kamu. Dibilangnya seperti itu. Supaya kamu bisa bertumbuh. Karena energi masa lalu ini kan ibarat tanaman gitu ya. Ini tapi kayak ditutupin gelas kaca yang nggak bisa tumbuh dia. Nggak bisa merambat. Sedangkan kamu ya ke depan ini merambat ke arah kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih di dalam hidup kamu. Ya, seperti itu. Jadi aku merasa sepertinya Desember ini semesta akan agak bikin kamu slow down dulu. Ya, memberhentikan kamu sedikit untuk kamu belajar lebih di sini di binangnya. Ya, gitu. Oke, kita lihat di sini ke oracle-nya. Untuk kamu aku pakai di main Master's Oracle ya. Kita lihat di sini Capricorn ya. Oke, aku berdoa sebentar. Kita lihat di sini Capricorn, Desember 2023. Pesan untuk kamu. Grintara. Toth. Kutumi. Dan K5 ya. Oke. Oke. Oke, kita lihat yang 4 kartu ini. Capricorn. Oke, kartu pertama Grintara. Warna hijau akan bagus sekali buat kamu di bulan Desember. Bagi kalian yang ketarik ke benda-benda warna hijau, pakai baju warna hijau, pakai perhiasan mungkin warna hijau, atau apapun di sini, ya. Ini, hijau ini is healing light. Ya, seperti itu. Jadi, energi kamu akan banyak berwarna kehijauan di bulan Desember karena memang kamu akan diarahkan untuk healing di sini, dibilangnya. Grintara ini cuma bilang ke kamu kalau wellness unfolding, ya. Berarti banyak sekali healing. Ini healing bukan hanya dari segi spiritual aja ya, tapi benar-benar dari segi mental kamu, fisik kamu, beberapa dari kamu. Banyak yang mungkin kepanggil lagi untuk rutin olahraga, rutin meditasi, gitu-gitu aku melihatnya. Ya, jadi lebih ke arah wellness yang akan terbuka buat kamu. Energi healing membuat aura kamu menjadi putih kehijauan seperti ini, ya. Know that healing is a journey, Capricorn. Ya, healing itu bukan perlombaan. Kita healing itu pengen cepat-cepat selesai, bukan seperti itu. Semakin kamu pengen cepat-cepat selesai, semakin gak selesai-selesai healing kamu. Ya, healing adalah sebuah perjalanan. Maka berjalanlah dengan bijak di situ. Dengan tenang dan pelan-pelan. Semakin kita terburu-buru, kita tuh jadi miss. Jadi kelewat apa yang kita mesti healing. Banyak orang soalnya, ya maksudnya, ya, pasien atau klien yang datang ke aku, saya pengen cepat-cepat healing dari sini. Oke, jangan kamu pakai niatan kamu untuk cepat-cepat. Karena cepat-cepat ini tuh yang mau ini ego kamu sendiri. Ya, gitu. Justru, daripada kita bilangnya kita mau cepat-cepat healing, saya ingin siap menerima kebaikan yang lebih di dalam hidup. Yaudah, kamu persiapkan diri kamu di sini, Capricorn. Ya, jadi jangan terpaku sama masalah waktu. Ya, cepat-cepat healing itu karena pasti kamu pengen cepat-cepat sesuatu. Kamu pengen cepat rejeki, kamu pengen cepat nikah, kamu pengen cepat apa, banyak ya di sini kasus orang-orang. Ya, sedangkan yang cepat belum tentu baik. Ya, biasanya malah yang cepat itu biasanya tidak baik. Tetapi sesuatu yang langkahnya itu lebih landai, itu lebih bisa sustainable buat kamu. Itu lebih bisa kayak apa, berjangka panjang buat kamu. Ketika semua bertahap, semua tuh ada waktunya kok. Ya, seperti itu. Jadi di sini dibilangnya kalima, kita punya kalima di sini ya, Divine Severance beberapa dari kalian. Di bulan Desember ini akan mematahkan tali-tali negatif dari diri kamu. Ya, mungkin relasi-relasi dengan orang lain. Mungkin relasi pekerjaan bahkan, atau apapun di sini. Ya, hubungan beberapa dari kamu. Ya, kamu benar-benar menggunting diri kamu dari energi drama. Ya, dari energi orang-orang yang selalu membawakan energi negatif ke kamu. Yang selalu bikin kamu jadi ragu sama diri kamu sendiri. Kamu jadi takut sama diri kamu sendiri. Dan lain-lain. Orang-orang yang selalu menganggap remeh kamu mungkin, merendahkan kamu seolah-olah, ya kamu cuma bisanya segitu. Kamu cuma mampunya segitu. Orang-orang atau situasi ini, nggak akan membantu kamu, mencapai goal kamu. Ya, makanya semesta akan mengarahkan kamu di sini. Dan memisahkan diri kamu dari situasi-situasi. Di beberapa dari kalian sudah mulai ini. Tapi Desember energinya akan lebih besar lagi. Ya, karena ini maksudnya ya, ya kalau memang kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan, harus dengan orang-orang situasi yang tepat dan lingkungan yang tepat di sini dibilang. Karena itu semua berpengaruh. Ya, contoh. Kamu mau meditasi. Tapi di tempat dugem. Kan nggak mungkin. Ya, gitu contoh aja. Ya, pasti kan kamu nggak bisa konsen dan lain-lain. Kamu meditasi harus di tempat yang tenang. Harus di lingkungan yang bersih dan lain-lain. Sama, energi itu sama seperti itu. Karena energi itu menular. Setiap manusia memancarkan atau meradiasi energi, kalau kita tidak menjaga energi kita dari situasi-situasi seperti ini. Oh, kita akan terkontaminasi itu sudah jelas. Ya, jadi ini kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol ini. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya ya, contoh ya kalau kita kerja ya kita mesti masuk kerja. Kita mesti ketemu orang dan lain-lain. Tapi kamu bisa meregulasi energi yang masuk dan keluar dari diri kamu. Ya, lebih aware lagi sama itu Capricorn. Ya, di sini kita punya kutumi, initiatory experience. Ini konfirmasi initiatory experience ya. Maksudnya kayak your current situation is initiating your gifts. Jadi di sini cuma semesta mengingatkan kamu di sini Capricorn untuk jangan takut untuk memulai sesuatu. Kok kamu sudah ngerasa kamu harus mulai sesuatu? Kamu harus belajar apa? Dan lain-lain. Jalanin itu dibilangnya. Ya, karena semesta lagi mau membangunkan gift yang ada di dalam kamu. Ya, gift ini bisa apapun. Skill baru kamu. Sebenarnya bukan skill baru. Mungkin skill yang sebenarnya sudah ada di dalam kamu. Tapi kamu mungkin belum sadar sama ini. Ya, contoh. Oh, ternyata saya sangat mampu ya untuk menjalani di bidang marketing. Misalkan seperti itu yang dari dulu saya nggak pernah coba gitu ya. Dari dulu saya nggak pernah tahu. Nggak pernah belajar. Tapi setelah saya belajar itu ternyata kayak bakat natural aja gitu ya. Gitu. Itu contoh ya. Atau saya main piano gitu misalkan. Nah, ternyata saya belajarnya cepat. Ternyata saya cukup berbakat di sini. Ya, jadi kita menemukan bakat-bakat yang sebenarnya ada di dalam kita. Tapi kita nggak sadari sebelumnya. Makanya jangan takut untuk mengeksplore diri kamu lebih di kearah bakat kamu. Beberapa dari kalian ini bakatnya nggak harus yang seperti itu. Tapi bisa jadi spiritual gift kamu sendiri ya. Jadi bakat spiritual kamu sendiri di sini. Ya, Capricorn yang mungkin kamu akan telusuri lebih lagi di sini. Bukan untuk gimana-gimana. Tapi kamu terpanggil untuk mempelajari itu. Ya, mempelajari itu bukan berarti kita ngilmu atau kayak gimana. Bukan ya. Intinya bukan dengan tujuan untuk memenuhi ego kita. Tetapi untuk memahami apa maksud dan tujuan dari itu. Kenapa Tuhan berikan itu ke kita. Untuk apa dipakai buat apa dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi aku ngeliatnya di sini seperti itu. Capricorn. Dan di sini kita punya Toast. Toast lagi-lagi adalah Dewa, ini ya. The God of Knowledge ya. Jadi, Dewa Pengetahuan. Dewa Knowledge gitu ya. Dewa Kebajikan gitu. Seperti itu. Ya, dan di sini Divine Magic dibilangnya The Teacher Awakens. Seberapa dari kamu mungkin ya. Misi jiwa kamu atau panggilan hidup kamu mungkin menjadi seorang guru. Coach gitu-gitu ya. Atau kayak apa. Di sini bisa jadi juga Capricorn. Ya, cuman intinya. Konfirmasi di sini kita punya student becomes the master. Berapa dari kalian yang mau mengambil master ya. Mau mengambil S2. Aku ngeliatnya bagus sekali energinya di sini. Kamu adalah students yang baik. Students yang tekun di sini dibilangnya. Ya, Capricorn. Kalian itu jiwa-jiwa teacher sebenarnya. Dan kamu lagi disadarkan dan dibangunkan untuk itu. Intinya apapun bekel ilmu yang sekarang kamu lagi tabung saat ini. Itu akan menjadi luar biasa. Manfaatnya ke depan. Bukan hanya untuk diri kamu. Tapi orang-orang sekitar kamu Capricorn. Ya, dan semesta sedang mengarahkan kamu ke arah sana. Ya, gitu. Jadi, penutupan 2023 buat kamu ini adalah pengumpulan bekel buat kamu. Untuk kamu jalan lagi di 2024. Dengan fondasi yang lebih kuat. Dengan energi yang lebih positif. Lingkungan orang-orang, tempat, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Dan strength lagi-lagi mengingatkan kalau kamu itu kuat ngelewatin apapun. Semesta nggak mungkin naruh kamu di situasi yang kamu tuh nggak kuat. Kita kuat. Cuma kadang kita nggak sadar sama itu. Ya, jadi ini pesannya ke sana lagi ke kamu. Ya, oke. Capricorn, ini saja pesan untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih sudah mau, apa, sudah menonton video ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku silahkan. Bagi yang sudah makasih atas dukungannya. Kalian mau memakai kolom komentar di bawah, silahkan kolom komentar terbuka untuk kamu. Kamu mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Silahkan. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kalau kamu terpanggil untuk sharing, berbagi sedikit cerita di kolom komentar, silahkan. Jangan sungkan-sungkan juga. Karena kadang kita nggak tahu kalau kita sudah kepanggil untuk itu. Mungkin ada orang nanti yang baca komen kamu dan dia merasakan energi positif. Dia merasakan inspirasi dan lain-lain. Satu jiwa saja yang sudah merasakan demikian, kamu itu sudah membantu healing satu jiwa. Jadi kita di sini berbagi energi positif saja. Dan apapun feedback atau masukan tentang video, tentang channel aku, silahkan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu. Meskipun aku nggak bales satu-satu, maaf. Karena terlalu banyak. Tapi ya apa, aku pasti baca semua. Ya, pasti. Dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Ya, bagi kalian yang merasa terpanggil sesi personal reading sama aku, konsultasi atau healing. Kamu bisa kontak aku di WA. Nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa DM aku ke Instagram. Ya, Instagram aku namanya winsealing. Sama kalian kalau mau tanya-tanya jangan sungkan-sungkan. Aku sendiri langsung jawab di situ. Ya, kalian kalau yang mau ngikuti aku di Instagram juga. Di situ aku posting rutin 3 kali seminggu. Mini pick a card reading ya. Jadi pick a card yang, ya maksudnya, Mini pick a card reading yang aku posting 3 kali seminggu di situ. Ya, mungkin itu bisa bermanfaat juga buat kamu jika kamu tertarik untuk itu. Ya, kembali ke personal reading. Aku sesi ini adalah sesi berbayar karena ini adalah pencaharian aku satu-satunya. Ya, mata pencaharian aku satu-satunya. Aku lakukan sehari-hari untuk membantu orang. Jadi aku melakukan ini secara profesional. Ya, jadi bagi siapapun dimanapun apapun kamu. Ya, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan. Ya, aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuan aku. Ya, dan jangan malu dengan situasi kamu atau minder dengan situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu, memberikan petunjuk dan arahan dari semesta. Ya, kita semua punya kelebihan kekurangan kok. Ya, dan tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Ya, itu saja Capricorn. Terima kasih banyak atas segala bentuk dugumenan doanya selama ini. Aku juga pasti akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu. Dan good luck di dalam perjalanan kamu Capricorn. Mengakhiri tahun 2023 ini dengan energi yang luar biasa. Dan memulai 2024 nanti. Ya, sekali lagi thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya Capricorn. Ya, take care and have a nice day. Bye-bye, see you.